Hai semua, selamat datang! Kali ini aku bakal review nasi uduk Nasi uduk yang akan aku review adalah nasi uduk yang spesial dong tentunya Karena punya salah satu food vlogger kenamaan di Indonesia Yaitu Konex Kalos Dari review sebelum-sebelumnya memang ini adalah enak banget Mari kita buktikan Tonton video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe Oke, jadi aku beli paket puas gak nyantik Plus es kacang hijau, jadi bentuknya kayak gini Untuk take away, dapet satu box dan satu sendok ya Es kacang hijau seperti ini Marilah kita coba Dan aku sudah pindahin ke satu piring Lumayan ya, kalau dari kelihatan atau penampakannya memang full Nah, dapet sendok tapi kayaknya please dong, gak usah lah Kita pake tangan aja Dan mari kita langsung aja, ini kita dapet sambel Sambelnya akan kita tuang Jadi satu paket ini dapet satu ayam Satu tahu, satu tempe Dapet dua potong timun Dan satu rupus kecil sambel Kayak gini Dan kayaknya ada yang kurang deh Coba deh kalian cek sendiri Harusnya dapet kremesan gak sih? Wah, bisa-bisanya ini pas mau di review gak ada kremesan Oh no Kita balik dulu ya Bismillahirrahmanirrahim langsung aja Jadi aku bakal protek Suwil Suwilin ayamnya Oke Lembut ya, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Besukan nasinya teman-teman Oke Enak Enak sih Cuman yang kalau menurut aku ya Standar Indonesia aja gitu Coba lagi dong Mulai dari ayamnya Ayamnya tipe lembut Jadi Tipe yang kalau kita makan ayam Itu gampang banget Tulang sama dagingnya kepisah ya Dan Kalau buat aku sih ini batibut ya Untuk sambelnya Kok kayaknya gak ada pedas-pedasnya ya Jadi mungkin Yang suka pedas Di susahnya alternatif sambel lainnya ya Sepertinya ada pilihan lainnya Tapi ini aku Gak tambah sambel Jadi sesuaiin aja sama paketnya Yaitu paket pulas gak nyente Tipe sambel yang include di sini Kayak sambel-sambel nasi Eh sambel nasi uduk pada umumnya ya Atau sambelnya Ayam bakar Mungkin kalau kalian suka ayam bakar Bisa kalian pesenin pakai ayam bakar aja deh Lebih cocok dengan sambel ini Tapi kalau dengan ayam gore Kalau yang suka pedas Kalian berarti harus cari Apa-apa sambel lainnya Ini biasa pada umumnya ya Rasanya Tapi Artnya gore enak Untuk Si tempe Oke Kalau untuk tahu dan tempe Tidak ada spesial yang terlalu Gimana-gimana ya Tapi untuk teman makan Biar lebih tenang Ini oke Tadi ya Kalau bener-bener paket ini punya keramesan Ini bakal enak banget Tapi kok aku gak dapet Tolonglah gitu loh guys Ini kan pertama kali aku beli Akan menjadi cerminan Keinginanku berikutnya Aku akan beli apa enggak gitu loh Ya pada intinya Ini nasi uduknya ya 11-12 dengan nasi uduk Pada umumnya ya Yang ada di pecel lele gitu Tergantung ya Tetap keselialan sih Kalau kayak gini Cuman Oke ya Untuk Ada di sebuah tempat yang lebih nyaman Untuk kita makan Ini harga ini 23 ribu udah dapet Semua ini ya Terus keramesan loh harusnya ya Tapi aku gak dapet Nah Oke sekarang kita cobain minumnya deh Es kacang iju Selalu satu sipnya Ciri ya Katanya recommended gitu loh Oke Cukup seger Dan kerasa sih Kalau ini Memang bener-bener Ada kacang iju-nya Gitu-gitu-gitu Yang suka kacang iju Akan suka Kalau aku sih Lebih suka kacang iju Kacang iju pakai Gitu-gitu lah ini ya Nah ini Gaya Kacang iju banget lah Ini lanjut Yaudah kita makan bareng ya Oke Oke pada intinya ini enak ya Jadi pepaduan Ayam lembut Ayamnya besar dan lembut Dengan nasi uduhnya itu Pepaduannya oke banget Dan kalau kalian beli Kalian pastiin kremesnya Ada di dalamnya ya Karena kalau ada kremesnya Aku ingin banget Tambah-tambah enak ya Mungkin kalau gak ada kremes Aku jadi batal Dengan nilai Jadi 8-7,5 Karena kalau kamu Dapetin kremesnya Ini bisa sampai 8 atau 8,5 Gitu kan Oke Harus Dapet Tempe Dan tahu Untuk paket ini Sih worth banget ya Worthnya banget 25.000 So kalau kalian mau dapet kenyangnya Dapet nikmatnya Pilih paket ini aja So recommended ya Kalian boleh beli ini Tinggal sesuaiin Sesuaiin dengan Selera kalian Utamanya adalah sambal Sambal disini pedas manis Kalau aku suka aja ya Dan ini gak terlalu pedas Bahkan mungkin Beberapa orang bilang Gak pedas sama sekali Jadi kalau kalian mencari pedas Kalian harus banget Cari alternatif Sambal yang lain Gitu Jadi recommended buat kalian coba Kalau udah ada di kota kamu Cobain deh Dan jangan lupa Pastiin kremesnya ada Di dalam Kukusannya Kalau kalian take away Gitu ya Oke bye bye Jangan lupa tonton video aku yang lain ya Bye